Intro Saudara, bagaimana Alkitab menggambarkan orang benar yang dikenan Tuhan dan orang berdosa? Karena sering ya, di dalam kotbah-kotbah, di dalam setiap pemaparan, ada orang berdosa, ada orang yang berkenan. Apa ciri-cirinya? Mari sederhana, saya akan mengumpas di dalam pengkotbah 2.26. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Ini ciri-ciri orang yang dikenan Tuhan, Saudara. Yaitu apa? Hidupnya penuh hikmat, bukan dikejar oleh ambisi, bukan didorong oleh kemauannya sendiri, tetapi ada hikmat daripada Tuhan. Sehingga ia tetap hidup bersahaja, Saudara. Yang kedua, pengetahuan. Artinya dia tahu siapa Tuhannya. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah godaan, dan juga tantangan. Dia tahu persis apa yang harus dia pegang. Dan yang ketiga, hidupnya penuh sukacita. Kalau Anda orang Kristen, Anda ke gereja, tapi murung terus, selalu ngomel, selalu ngeluh. Saya katakan, Engkau tidak, bukan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena orang yang berkenan, orang yang dikenan Tuhan, orang yang penuh sukacita. Ayo senyum sekarang. Haleluya. Punya sukacita yang besar. Tetapi orang yang berdosa, perhatikan baik-baik, ditugaskan untuk menghimpun, menimbun, kemudian harus diberikan kepada orang yang dikenan Allah. Itulah orang yang berdosa. Dia pintar, dia kaya, dia tahu bagaimana mengumpulkan, tetapi tidak tahu tujuan hidupnya. Orang yang berdosa tidak bisa mengetahui apa yang ada di depannya setelah ia selesai dalam hidup ini. Tapi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, akan hidup selama-lamanya. Di dalam hadirat Tuhan, penuh sukacita, penuh pengetahuan, dan penuh hikmat di dalam kehidupannya. Amen. Terima kasih telah menonton!